Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua Selamat datang teman-teman Justisia Muda di Lowcast IUP Lebih tepatnya video materi International Exposure dan Intensif Mahasiswa Fakultas Hukum Program IUP UGM Perkenalkan, nama saya Talita Chandra Kirana Dan saya akan menemani kalian di video ini Dan di video ini saya tidak sendirian Saya juga temani oleh narasumber yakni Mas Riko Andi Wibowo Selaku lecturer dan sekretaris program studi sarjana hukum Halo Mas Riko, apakah sudah terhubung? Halo Talita, halo semua juga Ada sambutan untuk Mamba Justisia Muda Mas? Ya, kita tentu senang sekali Karena menerima ada aneka ragam mahasiswa Bergabung pada kita tahun ini gitu ya Jadi itulah anak-anak terbaik bangsa Yang sudah berhasil masuk berdasarkan seleksi yang ketat Jadi kita mengucapkan selamat datang Selamat bergabung sebagai keluarga besar Fakultas Hukum UGM Saya yakin bahwa ini adalah tempat yang tepat Untuk menyemai keilmuan, kebersamaan, intelektualitas, integritas, dan solidaritas juga Mudah-mudahan walaupun tetap dengan situasi pandemi Semua nilai-nilai kegajah padaan Nilai-nilai Viva Justisia Slogan kita di Fakultas Hukum UGM Itu akan tetap terbadankan Tetap mengakar kuat di sanubari kita Baik, kalau Mas Riko sendiri gimana kabarnya Mas? Baik, baik Cuman ini saya mohon maaf nanti ya Talita, juga teman-teman yang lain Kalau misalkan ketika jawab saya suaranya batuk-batuk Atau serak-serak Atau bahkan sambil minum air hangat Ini mohon dimaafkan Lagi proses recovery Tapi bukan COVID Oh iya Di tengah pandemi gini Ngajarnya full online ya Mas? Work from home gitu? Iya, full online Kadang-kadang juga terus masuk Karena kalau misalkan Tetap ada hal-hal yang perlu dikerjakan dari kantor Oh iya Tapi kalau yang PPKM darurat Kita ikutin full arahan pemerintah Iya, karena PPKM kita jadi take videonya Dengan cara yang agak kreatif ya Mas ya Iya, minta maaf juga nih buat teman-teman ya Jadi background-nya bukan kampus tapi rumah nih Gak apa-apa Mas Oke baik Mas, kalau gitu kita bisa langsung aja masuk di inti video ya Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya Dalam video ini Kita akan membahas mengenai international exposure dan internship Khususnya bagi mahasiswa program IUP Untuk itu saya ada beberapa pertanyaan nih Mas Untuk Mas Riko Nah, yang pertama Mas Seperti yang kita ketahui kan memang ada beberapa Keunggulan di IUP Seperti international exposure Mungkin bisa dijelaskan secara general Mas Mengenai program-program unggulan di IUP itu ada apa aja sih Mas? Iya Saya sambil share screen bisa gak? Gak apa ya Sambil nunggu di enable Saya sambil cerita ya Jadi international exposure itu memang sudah sejak awal Program unggulan atau yang sudah dibadankan dalam IUP Tujuannya apa? Tujuannya agar koheren dengan tujuan pembentukannya IUP itu sendiri Tujuan pembentukan IUP itu adalah untuk mempercepat Untuk expedite Itu istilah namanya Untuk mempercepat atau untuk mengakselerasi Kemampuan fakultas Untuk melayani masyarakat Yang memang Konsen dengan internasionalisasi Internasionalisasi pendidikan Nah Nanti kalau misalkan Teman-teman masuk Para mahasiswa baru Masuk ke websitenya IUP Ini kan websitenya IUP ya Nah Ada informasi Turun aja scroll down ke bawah Di bagian sudut itu Ada aneka informasi nih Yang terkait dengan Apa Kita kasih nama sih Download and Recent Updates gitu ya Jadi semua dokumen-dokumen yang kita upload di sini Salah satunya misalnya adalah Akademik Handbook 2020-2021 Nah Akademik Handbook yang tahun ini Yang buat teman-teman Apa Acalan mahasiswa baru Itu memang belum keluar Tapi nanti kalau udah keluar Kita pasti Apa Distribute gitu ya Kita kasih notifikasi Dan kita langsung Kasih di sini juga Kalau misalkan nanti Diklik Nah nanti akan ada keluar Apa Aneka informasi gitu ya Kita sama-sama lihat nih Nanti akan keluar Misalnya kita ambil apa ya International Exposure gitu ya Nanti teman-teman akan dapat informasi Bahwa ada Ada berapa jenis nih International Exposure-nya gitu Nah tadi kalau misalkan dilihat di sini Ini ada di halaman 49 ya Nanti kalau di halaman yang baru Bisa beda ya Nah ini ada berapa Ada Ada Aneka jenis Ada 6 jenis persisnya ya Yang pertama adalah Exchange Program Sebenarnya yang paling pertama Artinya dual degree program dulu Yang paling ini ya Dual degree program Yang artinya Spending 2 tahun di Mana Di Perka Kampus Mitra 2 tahun di tempat kita Di IUP Kalau konteksnya itu Misalkan adalah 1 tahun di IUP 2 tahun di Masri 1 tahun Kembali di IUP Itu dual degree Yang exchange program Itu 6 bulanan Kalau short course Short course Cuma sebentar Cuma beberapa minggu 1-2 mingguan biasanya Bisa international conference Konteksnya bukan sebagai Participants Tetapi sebagai peserta Ada juga International publication Kalau misalkan Mahasiswa bisa publish Di Jurnal Yang berbahasa Inggris Atau jurnal yang Bahasa asing Sama international competition Menang lomba Lomba Mood court Internasional Kayak gitu Jadi 6 hal ini Ini adalah Prasarat Kalau mau Lulus dari IUP Harus bisa Dilesai di ini Jadi International exposure Sifatnya Wajib ya Mas Wajib Betul Kalau boleh tahu Ini bagi-bagi Mabayam Belum tahu Benefitnya Melakukan International exposure Ini tuh Apa sih Mas Ya Pertama Ini nanti Kita berarti Memaksa Atau Mendorong Mahasiswa Untuk keluar Dari zona nyaman Zona nyaman Misalkan Gaulnya Cuma sama kita-kita aja Kita push Untuk Nggak Anda harus Beyond Anda Anak IUP Anak FAUGM Anda harus Lebih dari itu Cara apa Dengan Meminta Standar yang Lebih tinggi Melakukan hal-hal Yang lebih Lebih dari yang lain Salah satunya Dengan Melakukan International exposure Ini Kan Dipaksa Berkomunikasi Dengan Dengan Kolega Yang lain Masyarakat Internasional Yang lain Berkompetisi Dengan mereka Atau Menunjukkan Kualitas kita Dan Fakta Menunjukkan Bahwa selama ini Kita berhasil Banyak anak-anak kita Yang berhasil Jadi Ini adalah hal Yang sangat Mungkin Jadi Intinya Biar kita bisa Berkompetisi Di dunia Internasional Ya Masyarakat Oh iya Ngomong-ngomong Soal Double degree Dan exchange Mungkin Dijelaskan Apa Perbedaannya Selain Kalau Exchange Biasanya 6 bulan Kalau double degree 2 tahun Ya Kalau double degree Tadi ya Durasinya ya Double degree itu 2 tahun Kalau exchange 6 bulanan Yang pertama Yang kedua Double degree Itu Nanti outputnya Bisa Apa Bisa Mendapatkan Sertifikat Ijasa Jadi Dalam konteks Ini Misalkan Anda Kalau yang Ikut Noble degree Akan dapat Ijasa Dari Maastri Juga Dapat Ijasa Dari UGM Dari IUP Kalau Short Cost Sorry Exchange Nggak Nggak Dapat Kayak Gitu Tetapi Di 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 Dalam Ijasa Kita Itu Juga Transferable Jadi SKS Yang Diambil Di Bisa Di Akumulasikan Dan Bisa Dikonversi Dalam SKS Kita Terus Ya tentu Tantangannya Berbeda Dual degree Itu Otomatis Perlu Pembiayaan Yang lebih Karena nanti Berarti ada Tuition fee-nya Selama di sana Tuition fee-nya Dibayar Di sana Di IUP Dikenacas Atau Nggak Masih Tidak Kena Tetapi Minim Kalau nggak Saya Sekitar 2,5 Jutaan Kenapa Untuk Memastikan Bahwa Database Anda Itu Tetap Aktif Statusnya Karena Kalau Misalkan Nanti Dianggap Nggak Aktif Di UGM Maka Nanti Proses Yang Di Sana Nggak Di Rekognisi Nggak Bisa Nanti Kalau Kita Mau Transfer Orang Akan Nanya Atau Sistem Akan Bertanya Ini Kemarin Tidak Aktif Kok Bisa Ditransfer Diklaim Sebagai Dia Aktif Ada Teknik Yang Memungkinkan Kita Nggak Bisa 100% Menggratiskan Di Sini Tapi Maka Yang Bisa Kita Lakukan Kasih Yang Very Small V Untuk Tuition V Kurang Lebih Sih Gitu Jadi Untuk Sekarang WDG Hanya Bisa Dimaster Saja Kita Punya Beberapa Mitra Kita Punya Di South Carolina Universitas Amerika Serikat Juga Charles Darwin Universitas Charles Darwin So far Yang Yang Apa Yang Paling aktif Untuk Menggarap program ini Hand in hand Itu memang dari yang Masri Universitas Oh iya Baik Nah Memang selama ini Yang paling populer Yang itu Karena orang Pasti Anak-anak pengennya Perginya ke Eropa Supaya bisa Sambil jalan Apalagi Belanda Mas Ya Pocok banget Nah Terus Syarat-syaratnya Untuk Memenuhi DD Itu apa sih Mas Apa aja Yang harus Disiapkan Terus Gimana Cara Apply-nya Ya DD Double degree Itu Walaupun Ini penting Menarik Palita Tadi Highlight Ini Double degree Itu Harus Disiapkan Sejak Awal Jari Jangan Bukan Berarti Tadi Kalau misalnya Dikatakan Setahun Di Indonesia Di IUP Dua tahun Di Masri Satu tahun lagi Di Indonesia Bukan berarti Di ujung-ujung Baru Sebuk mikir Tidak kayak gitu Karena Di awal Sudah harus Persiapan Nilainya Di semester Satu Harus Excellent Sehingga Nanti Pada Awal-awal Semester Dua Sudah mulai Koordinasi Sama kita Kasih tahu Bahwa kita Mau Anda Pengen Ambil Double degree Ini Kemudian Harus Tes Harus Tes Aneka Hal Salah Satunya Yang paling utama Itu adalah Tes Kejiwaan Jadi kita sebut Sebagai MMPI2 Tes Ada di Website Juga Nanti Saya Tunjukkan MMPI2 Tes Nanti Hasilnya Itu Bentuknya Numerik Bahwa Orang Ini Jujur Apa Ketika Jawab Anak Ini Kalau Misalkan Dapat Faktor Stress Dia Bisa Bertahan Apa Nggak Orang Ini Kalau Misalkan Dia Stress Dia Bisa Mengkomunikasikan Nggak Stress Dia Itu Kepada Yang Lain Untuk Relasing Stress Ada Banyak Hal Nanti Komponen Komponen Hasilnya Itu Nanti Harus Disubmit Kita Berdak Itu Sama Kemampuan Bahasa Inggris Sama TPA Dan Segala Macemnya Sama Nanti Kita Akan Adakan Tes Khusus Yang Ngerahitin Sama Interview Nanti Kalau Sudah Itu Kita Bila Oke Kepada Anda Nanti Kita Akan Kabarin Kemitra Kita Halo Kolega Ini Ada Kandidat Sini Nanti Mereka Akan screening Mereka Mereka Akan Agree Dengan Rekomendasi Kita Karena Mereka Tahu Bahwa Kita Melakukan Turu Screening Tapi Mereka Tetap Punya Hak Untuk Bilang Enggak Gak 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 Bisa Mohon Maaf Yang Ini Kita Gak Yakin Gitu Ya Morales Kurang Lebih Gitu Talita Oke Jadi Morales Syaratnya IP Dari Awal Harus Bagus Terus Kemampuan Bahasa Inggris Sama MMPI Itu Ya MMPI Itu Termasuk Yang Sangat Kita Termati Oh Ya Tambahan Talita Ingatkan Jadi Belanda Itu Ngambil Apropos Yang Agak Liberal Jadi Mereka Sudah Mulai Membuka Membuka Kehidupan Seperti Biasa Ya Jadi Anak-anak Yang Kita Barusan Nyatakan Double Degree Lulus Gitu Ya Mereka Nanti Diminta Untuk Sekolah Di Belanda Beneran Bukan Berdasarkan Jalan Jauh Mereka Tetap Datang Ke sana Iya Teman Saya Juga Ada Mas September Ini Langsung Berangkat Betul September Ini Mulai Kuliah Mereka Iya Tapi Tidak Ada Masalah Karena Di sana Begitu Datang Anda Mungkin Akan Ditawari Vaksin Walaupun Sudah Vaksin Jadi Misalkan Ada Kawan Saya Dia Bilang Sudah Dapat Vaksin Belum Sudah Saya Dapat Sinovac Dua Kali Terus Wah Dia Tanya Lagi Wah Gak Bisa Ini Anda Harus Vaksin Lagi Mau Gak Vaksin Lagi Kawan Saya Bilang Oke Mau Jadi Dia Dapat Another shot Dari Pemerintah Belanda Terus Tadi Tentang Double degree Sekarang Mungkin Bisa Bicarain Exchange Nah Kalau Exchange Gimana Prosedurnya Apakah Kita Bebas Mau Ngajuin Exchange Dimana Atau Harus Dengan Universiti Yang Bermitra Dengan UGM Betul Jadi Yang kedua Konteksnya Exchange Itu Lebih Flexible Karena Mitranya Lebih Banyak Kenapa Mitranya Lebih Banyak Karena Ada Yang Bekerja Sama Ada Aneka Jalur Ada Jalurnya Fakulti Fakulti Kita punya Kita jelaskan juga Di sini Nanti Silahkan Dilihat Partner kita Ada yang Fakulti Fakulti Tetapi Ternyata Ada Banyak juga Mahasiswa kita Yang Bukan Perginya Ke sini Bukan Perginya Ke list Yang ada Di sini Pergi ke Tempat Yang lain Yang kita Juga Terkejut Ada Mitra Kenapa Kayak Gitu Karena Ada Juga Program Kerjasama Yang sifatnya U2U University To University Misalkan Di IUP Kami menerima Orang Asing Dari Kampus Yang Unik Misalkan Yang Gak ada Juga Dalam List Yang Ini Kenapa Bisa Kita Terima Karena U2U Kerjasamanya Jadi Mahasiswa Bisa Ngelihat Di Websitenya OIA UGM ACID Untuk Lihat Biasanya Ini yang Kalau misalkan Ini lebih Ramah Untuk Budget Karena Sebagian Mitra itu Biasanya Nggak ngecas Tuition fee Ngecas Tuition fee Atau Kalau ngecas Kreatively Lebih Rendah Jadi Yang Perlu Disiapkan Adalah Living Allowance Kalau Memang Harus Pergi Kesana Tapi Kalau Misalkan Mereka Cuma Menawarkan Program Yang Program Misalkan Ini Fully Online Berarti Malah Lebih Bersyukur Lagi Dalam Konteks Pembiayaan Karena Nggak Perlu Kesana Nggak Perlu Kesana Kalau Untuk DD Sama Exchange Ini Ada Waktu Spesifik Nggak Mas Kalau Mau Exchange Minimal Semester Berapa Atau SKS Memenuhi Berapa Mas Kita Saya Lupa Apakah Kita Tegaskan Itu Ini Harusnya Ada Di Sini Double Degree Ini Exchange Yang Pertama Tadi Kalau Nggak Salah Oh Ini Ada Penjelasannya Di Yang Baru Juga Nggak Akan Beda Beda Biasanya Memang Untuk Exchange Itu Dia Agak Belakangan Tujuannya Apa Supaya Sudah Lebih Matang Aja Supaya Lebih Matang Dan Sudah Punya Fondasi Tentang Indonesian Legal Sistem Dulu Sebelum Tahu Sistem Yang Lain Kalau Double Degree Nggak Bisa Kita Mau Paksakan Kayak Gitu Karena Yang Bisa Didapatkan Ya Indonesian Legal Sistem Tapi Yang Cuma Satu Tahun Pertama Saja Dulu Kenapa Karena Kita Pengen Mastikan Kalau Untuk Double Degree Orang Tetap Bisa Lulus Dalam Jangka Waktu Empat Tahun Kalau Kita Mau Ngikutin Kayak Gini Nanti Bisa Lima Tahun Kasih Anak Anak Itu Pertimbangannya Baik Menurut Aku Udah Jelas Mas Yang Tentang DD Sama Exchange Mungkin Sekarang Kita Bisa Bicarain Tentang Internship Ya Mas Oke Kalau Internship Itu Sendiri Memenuhi Berapa SKS Ya Mas Internship Itu Ada Di IUP Itu kan Ada Dua Ya Ada Dua Internship Internship Satu Internship Dua Gitu Saya Buka Lagi Tadi Saya Pikir Sudah Selesai Nanti Disini Juga Akan Kelihatan Ini Ini Kan Kalau Internship Satu Minimal 55 SKS Internship Dua Minimal 91 SKS Dan Sudah Lulus Internship Satu Oh Ya Kalau Bedanya Sendiri Internship IUP Sama Regular Itu Apa Ya Mas Karena Regular Juga Ada Di IUP Itu Masuk Dalam Kurikulum Itu Adalah Mandatory Wajib Tapi Kalau Yang Regular Itu Sifatnya Kita Dorong Jadi Maksudnya Suggested Atau Encourage Jadi Tidak Wajib Nah Memang Itu Situasi Yang Kemarin Kemarin Sekarang Ini Kan Ada Program Namanya Merdeka Belajar Mungkin Anda Sudah Sudah Dengar Teman-teman Mabah Sudah Dengar Nah Dalam Konteks Merdeka Belajar Ini Memang Ada Yang disebut Sebagai Program Dekognisi Jadi Anak-anak Itu Punya Punya Kecepatan Untuk Misalkan Ngajar Di Daerah Terpencil Di 3T Terluar Tertinggal Terpelosok Apa-apa Gitu Mata Kuliah Tertentu Nah Itu Adalah Hal Yang Baru Lagi Jadi Kegiatan Itu Dianggap Sebagai Kegiatan Intensif Juga Plus Sama Rekognisi Mata Kuliah Tertentu Itu Sedang Kita Godok Kita Sedang Susun Nanti Konversinya Jadi Mata Kuliah Apa Kita Kita Bingung Kalau Ngajarnya Itu Ngajar Misalkan Bahasa Indonesia Di Kita Konversi Jadi Mata Kuliah Apa Itu Kita Juga Bingung Di Kampus Kita Mau Dianggap Apa Legal Writing Apa Accounting For Lawyers Apa Itu Bingung Karena Tidak 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 Nanti Kita Kita Kerjakan Kita Nanti Kalau Kita Ada Hasilnya Kita Akan Share Ke Mahasiswa Dan Juga Kita Akan Notice Di Website Kita Baik Nah Berarti Misal Saya Ini kan Mau magang Mas Saya Baru semester Dua Berarti Tidak Bisa Terhitung Sebagai Internship Satu Karena Belum Memenuhi SKS Belum Jadi Nanti Kalian Harus Termasuk Dalam Sistem Harus Entry Di KRS Baru Bisa Nanti Kita Akan Tunjuk Dosen Pembimbing Kita Akan Approve Dan Segala Macemnya Tapi Kalau Talita Mau Yaudah Ikut Aja Karena Intensif Tidak Pernah Ada Salahnya Itu Tetap Membantu Dan Bermanfaat Jadi Ikutin Aja Fakta Bahwa Dia Tidak Direkognisi Di SKS Tidak Masalah Tetap Dapat Ilmunya Tetap Dapat Pengalamannya Dan Segala Ya Nah Terus Kalau Yang Dua Intensif Yang Mandatory Ada Beberapa Jam Yang Harus Dipenuhi Gitu Tidak Mas Atau Bebas Ada Itu Semuanya Ada Di Website Kita Nanti Jadi Kita Punya Adanya Intensif Guideline Disini Tetapi Saya Sudah Meluarkan Intensif Guideline During COVID-19 Pandemic Nanti Anda Bisa Baca Kita Buka Sama Sama Jadi Ini Ini Nanti Nanti Warnanya Beda-beda Kalau Anda Lihat Teman-teman Lihat Semuanya Warnanya Beda-beda Kenapa Beda-beda Karena Apa Pedoman Ini Kita keluarkan Kita Revisi Berulang-ulang Tiga Kali Jadi Pertama 27 April 2020 Terus Kemudian Kita Bikin Revisinya Itu Kalau Misalkan Itu Berarti Yang Warah Hitam Tulisan Semua Yang Warah Hitam Berarti Masih Redaksi Awal 27 April Kalau Yang Warah Hijau Itu Berarti 8 Agustus 2020 Yang Second Revision Itu 3 September 2020 Sepanjang Dia Masih Ada Di Website Berarti Itu Masih Berlaku Sampai Dengan Sekarang Terkait Dengan Kembali Kepertanyaan Alita Tadi Ini Berapa Jam Nanti Ada Informasinya Disini Intensif Itu Equivalent Dengan 90 Jam Jadi Kalau Misalkan Kalian Sudah Ngerjain Sesuatu Dengan 90 Jam Maka Di Tempat Kerja 90 Jam Bisa Tunjukkan Ininya Direport Maka Sudah 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 Dianggap Sesuai Dengan Requirements Kita Selain Nenjuin Kalau Sudah Memenuhi Kita Setelah Selesai Magang Perlu Nulis Laporan Magang Gitu Gak Si Iya Betul Itu Tadi Yang Di Satunya Lagi Informasi Tentang Laporan Itu Ada Disini Internship Guideline Nanti Ada Penjelasannya Kalau Kalau dulu Memang Pakai Hard copy Reportnya Harus Ada Tapi Sekarang Bisa Soft copy Ini Contak Report Writing Format Ada Semua Bisa Dilihat Jadi Ini Terserah Mas Mau Nganjuin Dimana Aja Asal Di Accept Sama UGM Gitu Ya Dimana Ajanya Nanti Ini Kalau Kita Encourage Memang Ini Ada Anakkah Hal Jadi Waktu Pas Tempoh Hari Itu Intinya Kita Enggak Pengennya Karena Situasinya Bukan Membaik Tapi Memburuk Waktu Kewaktu Kita Enggak Lagi Encourage Untuk Apa Untuk Internship Yang Dilakukan Secara Fisik Resiko Lucu Di kampus Kita Berusaha Untuk Kita Enggak Ada Kegiatan Belajar Mengajar Tapi Terus Kita Nyuruh Kalian Untuk Internship Secara Fisik Itu Enggak Sinkronis Itu Makanya Kita Bilang Anda Harus Internship Kalau Bisa Online Aja Ngapain Aja Alternatif Kegiatannya Misalkan Participate In Any Positive Activities To COVID-19 Ada Contoh Contohnya Mau Kegiatan Yang Lain Mau Ambil Replacement Course Juga Boleh Mau Ambil Virtual Internship Di Internasional Juga Boleh Jadi Pokoknya Kalau Bisa Sangat Disarankan Untuk Tetap Di Bidang Hukum Tetapi Kalau Tidak Bisa Tentu Ada Fleksibilitas Misalkan Kemarin Saya Ada Mahasiswa Yang Bilang Mas Saya Tidak Dapat Tempat Internship Semuanya Sudah Bilang Oke Tapi Kemudian Mereka Cancel Di Masa Akhir Terus Kemudian Saya Share Ke Dia Ini Ada Tawaran Internship Di The Conversation Anda Mungkin Tahu Platform Semacam Platform Berita Tetapi Berbasis Juralistik Berbasis Research Ada Tawaran Di situ Mereka Nyari Mahasiswa Coba Jadi Aneka Hal Yang Tetap Dipandang Positif Dan Relevan Syukur-syukur Bisa Di Isu Hukum Jadi Untuk Program-program RUP Walaupun Pandemi Kalau Dede Tetap Offline Kalau Magang Disarankan Online Ya Mas Ya Kalau Untuk Exchange Itu Sendiri Gimana Mas Sekarang Maksudnya Offline Atau Offline Ya Anak-anak Exchange Tergantung Kampusnya Mereka Kampus Mereka Bagaimana Kalau Misalkan Kampus Mereka Itu Mensyaratkan Untuk Offline Ya Berarti Siap-siap Urus Visa ke Jakarta Dan Berangkat Ke sana Oh Iya Jadi Tergantung Kampusnya Tergantung Kampusnya Tergantung Negaranya Kalau Misalkan Negara Disana Nutup Border Buat Indonesia Iya Jadi Walaupun Kampusnya Bilang Oke Sini Datang Sini Visanya Nggak Akan Keluar Iya Oke Baik Mas Sebelum Saya Akhiri Karena Waktunya Sudah 30 Menit Mas Ada Nggak Pesan-pesan Untuk Justisia Muda Ya Ini Ya Sekarang Situasi Pandemi Maka Proses Proses Komunikasi Mungkin Nggak Nggak Selalu Lancar Misalkan Jadi Kalau misalkan Kalian punya Urusan Di kampus Pastikan Supaya Jangan Mendadak Jadi Selalu Siapkan Extra Time Karena Kita Nggak Pernah Tahu Apa Yang Terjadi Misalkan Kalian Mendesakkan Sesuatu Tolong Ini Apa Sudah Injury time Tolong Saya Tolong Di Tentu Itu Bisa Langsung Dilakukan Karena Petugas Yang Ada Melayani Anda Misalnya Kena Covid Misalnya Tapi Berapa Kejadian Itu Terjadi Atau Misalkan Petugasnya Ada Tetapi Kemudian Dia Harus Mengalihkan Dapat Tugas Dari Atasan Untuk Mengerjakan Yang Lain Karena Kolega Yang Lain Kena Itu Itu Juga Mungkin Terjadi Atau Malah Pengambil Keputusan Itu Sendiri Yang Kemudian Nggak Bisa Cepat Jadi Extra Time Itu Sama-sama Juga Harus Extra Sabar Harus Extra Energi Semuanya Buat Mahasiswa Kayak Gitu Buat Kami Lecturer Sama Management Juga Harus Kayak Gitu Juga Karena Nggak Semua Hal Langsung Bisa Se-instant Atau Secepat Yang Sebelumnya Mohon Itu Dicermati Dan Juga Mohon Menjadi Permakluman Kita Minta Maaf Kalau Misalkan Nggak Nyaman Baik Mas Jadi Saya Rasa Pertanyaannya Udah Cukup Karena Udah Cukup Banyak Informasi Juga Yang Dapatkan Di sesi Ini Nanti Kalau Justisya Mudanya Masih Bingung Bisa Lihat Di Website IUP .law .ugm .ace .pd Ya Mas Ya Terima Kasih Kemarin Talita Familiar Nggak Dengan Websitenya IUP Informasi Informasi Ini Familiar Nggak Kalau Saya Sukanya Nanya Ke Cutting Personally Mas Ya Ini Selalu Bagus Untuk Merujuk Kepada Main Sources Kita Adalah Buku Pedoman Guidelines Yang Oficially Kita Mention Supaya Nggak Salah Itu Karena Kadang-kadang Terjadi Distorsi Informasi Ketika Disampaikan Bukan Dari Sumber Yang Ofisial Oh Iya Mas Oke Terima Kasih Banyak Mas Riko Atas Waktunya Mas Riko Dan Keluarga Sehat Selalu Ya Kalian Juga Semua Ya Gajah Mada Muda Semuanya Sehat Semua Oke Semoga Perpenjangan Kita Rimi Bisa Membuat Justisya Muda Lebih Paham Tentang Program-program Di IUP Baik Jadi Gitu Ya Teman-teman Justisya Muda Jangan Lupa Follow Instagram Kita Di PPSMBFH Dan Subscribe Juga Youtube PPSMBFH UGM Selalu Terapkan Protokol Kesehatan Dan Sampai Jumpa Di Video-video Lainnya Teman-teman Sampai 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 Sampai